Gencatan senjata Israel dan Hamas akan segera berakhir pada Kamis, 30 November 2023, pagi waktu Gaza. Namun, perjanjian tersebut diprediksi tidak akan diperpanjang. Pasalnya, Israel menolak tawaran Hamas untuk membebaskan sejumlah sandera. Dalam pernyataan resminya, Hamas menjelaskan sandera yang dimaksud terdiri dari tujuh wanita dan anak-anak, serta tiga jenazah warga Israel. Tidak dijelaskan mengapa Israel menolak usulan tersebut. Padahal sebelumnya, Israel bersedia memperpanjang gencatan senjata satu hari dengan imbalan sepuluh sandera. Diduga penolakan ini disebabkan oleh perbedaan data sandera dari kedua pihak. Seorang pejabat Israel mengatakan, setidaknya masih ada 15 perempuan dan anak-anak yang ditahan di Gaza. Sementara Hamas menyebut, daftar tujuh warga Israel yang disetorkan pada Rabu malam adalah kloter terakhir perempuan dan anak-anak yang ditahan di Gaza. Lantaran terjadi ketegangan, Hamas langsung memerintahkan pasukannya untuk siaga tinggi. Hal ini untuk mengantisipasi pecahnya pertempuran kembali setelah gencatan senjata berakhir. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!